Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anakku kelas 2 Kali ini kita belajar bersama Bu Erna Kita masuk ke tema 7 Pembelajaran 4 Silahkan dibuka buku kalian Pada halaman 34 Kegiatan Ayo Mengamati Ada teks di situ Ibu guru bacakan Belajar di rumah Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga Melaksanakan sholat maghrib berjamaah Setelah sholat Siti dan Ali belajar mengaji Usai mengaji Siti dan Ali belajar Ibu mengajari Siti Mengerjakan tugas sekolah Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah Kita lanjutkan pada kegiatan Ayo berlatih Ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing Nah kita lanjutkan pada halaman 35 Kegiatan kegiatan keagamaan bersama keluarga Nah disini ada gambar ya Siti berserta Ali adiknya Dan kedua orangtuanya Sedang apa ini Mengaji bersama ya Ayah dan bundanya Siti Membersamai Siti dan Ali mengaji Berarti ini kegiatan agama untuk umat muslim Kemudian Edo beribadah bersama keluarga di gereja Ini kegiatan keagamaan umat Kristen Kemudian Benny beribadah bersama keluarga di gereja juga Ini juga sama Kegiatan keagamaan Kristen Ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik Yang berikutnya Dayu beribadah bersama keluarga di Pura Nah ini Dayu beribadah di Pura karena Dayu beragama Hindu Kemudian Lina beribadah bersama keluarganya di Wihara Lina beribadah di Wihara bersama keluarganya Karena Lina ini beragama Buddha Kemudian Lani beribadah bersama keluarga di Kelenteng Karena Lani adalah Dan keluarganya Konghucu ya Di antara ke enam anak ini tadi Siti, Siti, Dayu, Lani, Edo, Beni Kemudian Lina Mereka berbeda-beda agamanya Punya kegiatan keagamaan masing-masing bersama dengan keluarganya Namun tetap saling menggur mati ya Baik, mari kita lanjutkan anak-anak Pada kegiatan ayo berlatih di halaman 37 Tulislah kegiatan kebersamaan di rumah Yang berkaitan dengan pelaksanaan agama masing-masing Nah, disini anak-anak diminta menuliskan kegiatan kebersamaan kalian di rumah Yang berkaitannya dengan pelaksanaan agama ya Kegiatan keagamaan Apa biasanya anak-anak kalau di rumah? Ya, sholat berjamaah Kemudian Mengaji Tentu saja anak takmirul Tiap hari harus menyempatkan mengaji Yang ketiga Sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan Insya Allah Kita juga akan berbuka bersama Saur bersama di rumah loh ya ini Ya Nah, itu anak-anak Materi untuk hari ini Kegiatan keagamaan bersama keluarga di rumah Semoga anak-anak paham materi kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax